Ternyata sosok Ratu Adil ini selain dia menjadi sosok yang legendaris di Nusantara ini dan dia juga merupakan sosok yang misterius di Nusantara ini Ternyata sosok Ratu Adil ini terkenal juga sebagai sosok yang Sakti Mandraguna Tanpo Aci-Aci, Sugih Tanpo Bondo, Ngeluruk Tanpo Bolo Dimana yang artinya Sakti Tanpo Aci-Aci itu berarti dia Sakti Mandraguna tanpa ajimat apapun Tanpa ajimat apapun dia sudah Sakti Mandraguna Lalu Sugih Tanpo Bondo artinya Sang Ratu Adil itu kaya tapi dia bukan kaya harta Ratu Adil tidak kaya harta tapi dia kaya yang lainnya selain harta Lalu yang ketiga yaitu Ngeluruk Tanpo Bolo Ngeluruk Tanpo Bolo itu berarti adalah berjuang sendirian Ada sebagainya yang mengartikan sebagai berperang sendirian Dan Sang Ratu Adil ini tidak disangka-sangka dan ternyata Ternyata oh ternyata Ratu Adil ini menguasai ilmu Triwi Karma Dimana ilmu Triwi Karma ini merupakan ilmu legendaris leluhur di Nusantara Karena konon katanya siapa saja yang mempunyai dan menguasai ilmu Triwi Karma ini Dia akan bisa mengubah wujudnya menjadi lebih besar lagi Menambah ukuran dia dari normalnya Dia bisa menjadi sebesar pohon Bisa menjadi sebesar bangunan-bangunan tinggi Bahkan dia bisa menjadi sebesar gunung Itu adalah ilmu Triwi Karma Dimana ilmu ini merupakan ilmu yang bisa mengubah sesuatu atau makhluk Yang ukurannya menjadi jumbo Bahkan bisa sebesar gunung Dan ternyata di dalam film pun ilmu Triwi Karma ini sudah diceritakan Dan ilmu Triwi Karma ini diceritakan di dalam Kisahnya Prabu Angling Dharma Raja Malwapati Dan sekaligus manusia setengah dewa Yang memiliki keris pamungkas yaitu keris pulang geni Dan juga patehnya yang terkasih yaitu Pateh Maha Agung Pateh Badeh Madrim Yang memiliki kesaktian atau ilmu Beraja Musti Yang juga sakti Mandiraguna Dimana ilmu Triwi Karma ini Merupakan ilmu tingkat tinggi juga Karena tidak semua orang bisa memiliki dan menguasai ilmu ini Dimana ilmu Triwi Karma ini Tentunya sangat berat untuk dijalani Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasainya dengan sempurna Dan ternyata sosok Sang Ratu Adil ini Dia juga memiliki ilmu Triwi Karma Dimana Sang Ratu Adil ini juga bisa memiliki ukuran sebesar pohon Sebesar bangunan-bangunan tinggi Bahkan bisa sampai sebesar gunung Dan Sang Ratu Adil ini bisa menguasai ilmu Triwi Karma ini Dengan sempurna dan baik Dimana ilmu Triwi Karma ini Juga menjadi ilmu yang legendaris Karena banyak tokoh-tokoh terdahulu mengidam-idamkan ilmu ini Itu sekian pemberitahuan dari saya Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini Bagi kamu yang belum subscribe Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Karena subscribe dan like Serta nyalakan lonceng notifikasinya itu Tidak dipungut biaya atau gratis Jadi wajib bagi kalian untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa juga untuk selalu memberikan komentar di kolom komentar Supaya apa? Supaya komentar-komentar kalian bisa dibahas atau komentar-komentar kalian Sebagai tanda bukti napak tilas Bahwasannya kalian sudah menonton video di channel ini Terima kasih